TK Islam terpadu, Jahid bin Sabit, melepas 62 siswa-siswinya di tahun angkatan 2022 sebagai simbol geliat pemajuan pendidikan tingkat anak-anak. Menurut Ketua Yayasan Jahid bin Sabit, Yanti Sumiran, yang akrab dipanggil Lumi, bahwa anak yang menimba ilmu di Jahid bin Sabit merupakan amanah yang harus dibina. Maka tidak ada masalah yang merugikan baginya, justru sebaliknya bahwa pola mengembangkan bakat anak harus dijadikan fakta bahwa anak adalah sumber pelajaran bagi orang tua dan pengajarnya. Dengan prinsip seperti di atas, maka dunia pendidikan anak akan terus maju dan berkembang dalam membina kualitas daya pikiran anak untuk menyesuaikan kemajuan zaman dengan pola memperluas akidah Islamiyah sesuai dengan yayasannya, yaitu Jahid bin Sabit. Umi, begitu panggilan akrab. Ketua Yayasan Jahid bin Sabit terus mengembangkan kebaikan dengan ajaran Islam kepada semua pihak. Hal itu sudah diakini oleh semua orang tua murid. Dengan sikap ini makin banyak siswa dan siswi, yang dipercayakan untuk belajar di TK, Jahid bin Sabit, yang dia pimpin. Pada tahun ajaran 2022, TK, Jahid bin Sabit melepas lulusannya, dengan menggelar acara pelepasan secara cermonial, dihadiri. Oleh semua orang tua muridnya, pada gelaran ini, ditampilkan bakat kreatif anak. Dengan pentas panggung bertema, pentas budaya, aku cinta Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara yang menghadirkan seni budaya Nusantara dengan kerajaan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Umi berharap, semua lulusan TK, Jahid bin Sabit, bisa menjadi orang-orang yang berguna dan rabani, sesuai dengan nama Jahid bin Sabit, yaitu penghimpun Al-Quran. Semoga mereka menjadi seorang generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang hafiz Quran, karena dengan adanya Jahid bin Sabit, itu adalah visi dan misi kami untuk menjadikan generasi Quran yang rabani, sesuai dengan namanya. Zahid bin Sabit adalah penghimpun Al-Quran ketika Masya Rasulullah. Alhamdulillah dukungan dari orang tua sangat banyak sekali dan sangat besar sekali, sehingga terlaksananya pendidikan yang sangat kondusif di Zahid. Bahkan sampai acara hari ini pun tidak ada artinya tanpa dukungan dari orang tua. supportnya banyak sekali, bahkan mereka juga menyiapkan acara ini dengan baik, dari mulai acara sampai dengan setting ruangan dan sebagainya, itu dibantu oleh orang tua. Masya Allah ya, mungkin tadi dilihat juga sama Bapak, bagaimana anak ketika dibagi izrasa itu hanya simbolis, mereka tuh sudah bisa baca gitu. Akhirnya, kenapa aku seperti ini, kenapa ini bukan nama aku? Masya Allah, jadi tadi terjadi kegaduhan karena mereka merasa itu bukan miliknya. Nah, itu tandanya mereka sudah bisa baca, kemudian dalam halap-hafalan Alhamdulillah 100% sudah tercapai target sampai surat Al-Bayina, bahkan ada yang melebih target, ada yang tertinggi sekarang sampai surat Al-Gurus. Mungkin ini juga, tahun ini mungkin sampai Al-Gurus, tapi tahun-tahun sebelumnya kita pernah ada yang sampai justru 29 selesai. Nah, mungkin ini adalah tahun ini kita berjuang bersama-sama dalam terpaan corona ya. Sehingga kita 2 bulan ini bisa efektif belajar dengan anak-anak. Tapi Alhamdulillah hasilnya, walaupun tidak sempurna, insya Allah baik dan insya Allah ini adalah lulusan terbaik, lulusan yang hebat bagi kami. Di tengah corona mereka bisa berjuang, tetap menghapal, dan tetap hebat. Tidak ada yang paling menyakitkan di dunia anak. Anak itu adalah anak yang hebat, semuanya unik. Bagaimanapun anak, bagaimanapun menyakit anak, itu adalah pelajaran bagi kita semua. Dan itu anak adalah anak yang hebat, anak yang unik, yang bisa membeli pelajaran apapun kepada kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pahit manisnya silahkan aja. Sebenarnya pahitnya nggak ada, lebih ke manisnya semua. Karena kita sebagai orang tua aja yang mendidik satu jam, dua jam, terkadang naik darah, tapi mereka tetap sabar. Harapannya ke depan seperti apa? Jadi bersambil dan anak bapak ini? Harapannya yang pertama, untuk anak sih menjadi anak yang soleha, dan juga berbagi pada orang tua, dan jadi berguna bagi nasa dan masa. Untuk sekolah ini menjadi sekolah yang makin besar lagi, makin luar biasa lagi, dan juga makin berkembang. TK ini mudah-mudahan menjadi TK terbaik di Kota Bantung. Amin. Amin. Terima kasih telah menikmati. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.